Halo, Assalamualaikum Bintang kelas hadir lagi Kali ini saya akan membahas Soal kiriman dari Salah satu siswa yang ada Di grup belajar saya Disimak ya deh ya, kita mulai Bismillahirrohmanirrohim Ini dia soalnya Ada gambar lingkaran Dengan pusatnya di O Kemudian ada segi 4 tali busur Di dalam lingkaran tersebut Yaitu segi 4 P Q, R, dan S Nah diketahui Jika sudut P Sama dengan 140 derajat Sudut Q sama dengan 6X plus 5 derajat Sudut R sama dengan 4Y derajat Dan sudut S sama dengan 85 derajat Yang ditanya hitung Besarnya X kurangi Y Jadi kita harus tahu Besarnya X disini Dan besarnya Y Nah nanti kalau udah ketemu Tinggal dikurangi aja ya X kurangi Y Sama dengan berapa Maksudnya gitu Oke Perlu Kasari jelaskan sedikit Sifat dari Segi 4 tali busur itu Kayak gini deh Jadi Disini kan sudut P 140 derajat 140 derajat Nah kita tulis dulu Sifat segi 4 tali busur itu Sudut yang berhadapan Besarnya Kalau di jumlah Harus 180 derajat Yang berhadapan itu ini Sudut P Berhadapannya dengan Sudut R Nanti Sudut S Berhadapannya dengan Sudut Q Berarti Sudut P Ditambah sudut R ini Harus 180 derajat Nah disini Sudah ada nih Sudut P nya Berarti sudut R nya Kan bisa kita cari Ya kan Sudut R Sama dengan 180 derajat Dikurangi Sudut P Gitu aja Berarti Sama dengan 180 derajat Dikurangi Ini 140 derajat Hasilnya berapa 40 derajat Nah berarti Sudut R ini 40 derajat Ya dek ya Terus Disitu Diketahui juga Sudut R Adalah 4 G Derajat Loh Berarti 4 G Derajat ini Sama dengan 40 derajat Maka bisa kita tulis Disini 4 G Derajat Itu sama dengan 40 derajat Sehingga Y nya berapa Ya 40 derajat Dibagi aja 4 Iya kan Ketemulah Y sama dengan 10 Yes Sudah ketemu Y nya Sasaran kita kan Memang mencari Nilai Y Dan nilai X Nih Untuk menghitung X kurangi Y Kita harus tahu Nilai Y nya kan Nih Sudah dapat nilai Y nya 10 Berarti tinggal kita Cari tahu lagi Untuk X nya Ya Kalau X nya Lihat disini Diketahui Sudut S ada 85 derajat Letakkan disini ya Sudut S 85 derajat Nah Dari sifat segi 4 tali busur Kita tahu Bahwa Sudut S Kalau ditambah Dengan sudut Q Karena ini 2 sudut yang Berhadapan ya Besarnya Totalnya Harus 180 derajat Juga Karena Disini sudah ada 85 derajat Berarti sudut Q Berapa Bisa Kita cari Caranya Ini Kak Sari Tulis di bawah Sudut Q Itu sama dengan 180 derajat Dikurangi Dengan sudut S Berarti Sama dengan 180 derajat Dikurangi 85 derajat Hasilnya Berapa Sama dengan 95 derajat Nah Ini adalah Sudut Q Coba kita tuliskan Berarti disini 95 derajat Ya kan Terus Katanya lagi Diketahui Sudut Q Itu 6X Plus 5 Derajat Berarti 6X Plus 5 Derajat Ini sama Dengan 95 derajat Kan Nilainya Karena kan Ini sudut Q Ini sudut Q Berarti Bisa kita tulis Kayak gini 6X Tambah 5 Derajat Itu sama Dengan 95 Derajat Nah Kalau gitu 6X Sama dengan Ya 95 Derajatnya Kurangi Dengan 5 Derajat Sehingga 6X Sama dengan Berapa 95 Derajat Kurangi 5 Derajat Adalah 90 Derajat Oke 6X Sama dengan 90 Derajat Maka X Sama dengan 90 Derajat Dibagi 6 Berapa 90 Derajat Dibagi 6 15 Derajat Jadi X Adalah 15 Derajat Atau 15 Saja Tidak Usah Pake Derajat Kenapa Tidak Usah Pake Derajat Karena X Ini Bukan Derajat Derajat Yang Disini Jadi Ini Tadi Gini Aja Nah Oke Ini Gak Usah Pake Derajat Aja Sekalian Dulu Malah Gak Apa Sebetulnya Intinya Kita Hanya Ingin Mencari Nilai X Aja Atau Kalau Mulai Dari Sini Masih Ada Derajat Boleh Sini Ada Derajat Boleh Ini 95 Derajat Dikurangi 5 Kalau 5 Sudah Betul Derajat Gini Mulai Dari Sini Kalau Mau Pake Satuan Derajat Penulisannya Kayak Gitu Jadi X Sama Dengan 90 Derajat Dibagi 6 Derajat Nanti Derajat Derajat Hilang Berarti X Tidak Punya Satuan Derajat Derajat Habis Tersisa 90 Derajat 6 Adalah 15 Jadi X Nya 15 Kalau Dimasukkan Kesini 6 Kali 15 Adalah 90 Nah Satuannya Derajat Dah Betul Kesimpulannya X Nya Adalah 15 Dan Y Nya Adalah 10 Yang Ditanya X Kurangi Y Berarti Gimana Ya 15 Dikurangi Mana Tadi Ya Ini 10 Gitu Aja Berarti Berapa 5 5 Ada Satuannya Enggak 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 Usah Ini Kan Hanya X Kurangi Y Saja Kak Sari Tuliskan Disini Ini Karena Kertasnya Enggak Cukup Biar Enggak Bercampur Dengan Yang Lain Kukasih Kotak Kayak Gini Kalau Kamu Menulisnya Kan Di Bawahnya Di baris Selanjutnya Gini Nulisnya X Sama Dengan 15 Dan Y Sama Dengan 10 Maka X Kurangi Y Sama Dengan 15 Kurangi 10 Sama Dengan 5 Selesai Kayak gitu Jadi Penulisannya Sistematis Dapat Dimengerti Oleh Orang Orang Yang Membaca Intinya Dari Pengerjaan Ini Tadi Kamu Harus Tahu Bahwa Sifat Segi Empat Tali Busur Yaitu Sudut Yang Berhadapan Besarnya Haruslah 180 Derajat Yang Berhadapan Itu P Sama R S S Sama Q P Sama R Kalau Dijumlah Harus 180 Derajat S Sama Q Juga Kalau Dijumlah Harus 180 Derajat Kalau Informasi Itu Kamu Tahu Mengerjakan Soal Seperti Ini Gampang Ya Memang Soal-soal Di Matematika Itu Kadang-kadang Trikinya Disitu Jadi Ada Info Yang Tidak Diberikan Pada Soalnya Sehingga Kita Harus Tahu Sendiri Nah Kalau Tahu Infonya Itu Ya Otomatis Bingung Mengerjakan Soal Seperti Ini Bener Enggak Masa Ia Mau Pakai Busur Derajat Bukan Ini Bukan Masalah Menghitung Dengan Busur Derajat Tetapi Ini Masalah Mensubstitusikan Yang Diketahui Disini Menggunakan Sifat-sifat Segi Empat Tali Busur Intinya Soal Soal Kali Ini Beres Dulu Mudah Mudahan Paham Nanti Kalau Ada Soal Lain Lain Ingin Ditanyakan Tanyakan Di Dalam Group Lagi Aja Kalau Kak Sari Senggang Dan Tahu Ilmunya Akan Kubuatkan Video Pembahasannya Seperti Ini Insya Allah Nah Buat Kalian Yang Lain Yang Nonton Video Ini Tapi Belum Tahu Nomor WA Untuk Gabung Di Group Atau Untuk Request Pembahasan Soal Dicatat Aja Ini Nomor 081 456 10 98 70 Oke Nah Sekarang Kak Sari Pamit Dulu Kalau Kamu Suka Dengan Video Ini Silahkan Like Comment Dan Share Ke Teman Teman Dan Kalau Kamu Belum Subscribe Channel Ini Boleh Subscribe Terima Makasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh